Selamat sore Pemirsa Binus TV, kita berjumpa lagi dalam program sosok, sebuah program inovatif dan inspiratif yang menghadirkan seorang individu yang dapat dijadikan sosok inspiratif kita dalam menggali ruang ide secara lebih maksimal. Nah, sosok kita pada sore hari ini adalah seorang wanita cantik yang muda dan punya banyak talenta. Penasaran siapa kita ada propel-propel narasumber yang sudah dihimpun oleh tim Binus TV ini. Bia Rahmi Saraswati, yang awam dikenal sebagai Aimi Saras, adalah seorang pekerja seni drama teater musikal yang multi-talenta. Parasnya yang cantik dan ayu mulai dikenal publik sejak memerankan tokoh utama wanita di teater musikal On Rock hasil garapan Joko Anwar. Gadis pria yang asli solo ini sudah menekuni dunia teater dan tari secara serius sejak mengenyam pendidikan di New York, Amerika Serikat. Setelah belasan tahun mengenyam pendidikan di New York, kemudian bersinar karena memperankan gigi dalam teater musikal Miss Saigon di off-Broadway. Dari hanya sekedar hobi, tanpa disangka saat ini Aimi sudah menjadi pemain teater profesional yang multi-talenta. Selain aktif dalam seni teater dan tari, Aimi juga merupakan vokalis di grup bandnya yang beraliran jazz dan mulai menekuni menjadi presenter di Metro TV bersama Steny Agustaf dan menjadi penyiar di acaranya sendiri di Radio Hard Rock FM Jakarta. Nah, itu tadi sedikit cuplikan tentang nar sumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Aime Saras. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Kak Aime, makanya pemeriksa jangan kemana-mana tetap di sosok. Oke, terima kasih pemeriksa masih di sosok. Nah, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, orang yang cantik, yang muda dan punya banyak kalenta sudah ada di sebelah saya, Kak Aime Saras. Halo Kak. Halo, Kak. Oke, apa kabar? Baik, baik kabar. Lagi sibuk apa aja, Kak? Sekarang ini lagi sibuk membuat album pertama saya. Jadi, emang banyak waktu untuk menggali musik yang saya senangi. Jadi, emang benar-benar lagi intens fokus di dalam produksi, di dalam nulis. Dan, suatu yang menjadi obsesi saya yang belum tereksekusikan. Jadi, emang lagi fokus di album dan juga lagi siaran di Hard Rock FM. Dengan program sendiri yang judulnya The Lady Who Swings. Emang itu cuma seminggu sekali, setiap perabu ya malam. Tapi itu emang konsepnya, it's swing music. And, emang disitu saya juga interview beberapa tokoh-tokoh yang very-very inspiratif juga. Emang yang terutama di bidang musik ya, gitu. Tapi yang paling yang inspiratif di bidangnya, sehingga membuat kita, oh kita pengen interview. And, emang, of course balik lagi pokoknya, it's the show it's about music, it's music about swing. And, emang, very excited because saya ikut juga memproduce program itu juga. Memproduceri, mempresenting juga, pokoknya semuanya serba kakak, kakak yang bikin juga. Semua, mostly, gitu. I mean, it's all teamwork, but emang musiknya juga kebanyakan juga. Saya juga ikut, emang ikut serta gitu untuk membuat program ini dijalankan gitu. Emang, idenya saya mikir, oke, I wanna do, I wanna have my own show gitu loh. Karena selama di radio, ini baru pertama kali gitu. Jadi emang, for once, gitu, I want my own radio show gitu. Akhirnya di-approve, dan akhirnya emang semua tamu juga saya cari gitu kan. Mulai dari background, pertanyaan, segala macem, dan even pokoknya di intrik detail pasti selalu. Itu setiap Rabu aja atau? Yes, seminggu sekali setiap Rabu, gitu. Mungkin bisa sekalian promosi ke peminis? Yes, oke, dengarkan The Lady Who Sings With Me. Setiap Rabu setiap Rabu jam 10 sampai jam 11 malam di Hard Rock FM, 87,6. Ya. Nah, itu selain siaran tuh ada apa, lagi sibuk apa lagi? Karena saya juga dapat tawaran syuting juga salah satu televisi. Jadi emang, it's actually, no, no, not sinetron. It's a comedy sitcom juga, jadi emang, saya tuh suka, emang, I love to do acting yang menurut saya, Ya, lucu ya, skripnya yang agak unik, dan bisa, sorry, tadi we were worried, okay. Agak distracted, it's a skrip yang, I like something that's very comedy, gitu loh, and yang unik. So emang, lagi sibuk disitu juga, gitu. Tapi again, karena lagi prioritasnya sekarang adalah di program The Lady Who Sings, dan juga di album ini, gitu. Karena emang for album ini kan, it takes a lot of time and energy, gitu. Karena ini yang sesuatu yang pengen saya kerjakan, dan ini emang dari hati, jadi, you know, you need the mood, and then the time untuk mengumpulkan orang-orang. Kayak sibuk banget ya, kak. Apa? Sebuk banget ya. Eh, being busy is not a sign of productivity, but finishing something what's on the plate is an activity. Gitu. Ya, ya, ya. Oke, nah, kalau perjalanan kami gimana ya, dari seorang Kak Diah Rahmi Saraswati, bisa jadi seorang Kak Aimi Saraswati. Wow! Sam, you've done your research. Ehm, that's very interesting. Ehm, sebenarnya ngasih saya berterima kasih sekali, kepada seorang yang bernama Adri Danu Atmaja, dan juga Sarah Gadri, karena mereka yang memberi saya nama ini, gitu kan. Sebenarnya itu, it was, it was just, everybody call me by, you know, close friends, Sarah, 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 gitu kan. And, and, itu pertama kali memang pulang ke Indonesia tahun 2007 itu, ehm, I was se, oh, siaran, salah satu radio itu, and, nama, nama siarannya siapa ya, kan, everybody harus ada, alias lah, atau stage name, gitu. Oh, Aimi, Aami, Dari mana dari dia? Rami, Amy, 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 Saraswati. Okay, then, hmm, then it became an Amy Saraswati, gitu. And, and, people became, oh, siapa Saraswati, siapa Amy, Amy. And, A-I-M-E-E, ya, okay. Dan memang dari dulu, karena belajar media studies dan broadcasting, jadi emang, and I love music, dan selalu sok-sok pengen dengerin radio ya, growing up dengerin radio, dan selalu ngomong di atas lagu gitu kan, ah gimana rasanya jadi penyiar, so I chose to be penyiar gitu, dari penyiar, dan emang dari situ obsessive, oh my god, music, and I want to sing, I want to sing gitu, emang, tapi, dari situ memang, belum menemukan, apa musiknya gitu lah, what, what do I like to sing, everybody sing, saya suka menyanyi, and of course masih terus di siaran, then I did some hosting juga di salah satu TV gitu, presenting, MC, I've done, yang, lu coba deh coba, so I've tried different fields juga kan, akhirnya sampe suatu saat, em, tari tahun 2010 itu, which my original passion itu adalah drama musikal, dan, saya pernah mendengar yang bernama Joko Anwar, seorang sutradara film, bikin musikal, what, gitu kan, berjudul on rock gitu kan, dibalik porno, oh wow, gitu kan, iya, barunya ada, what, what gitu kan, barunya di research, what, ini apa ya, tentang musikal apa ya, gitu, but, and it was out of nowhere, cuman iseng aja udah, kirim, 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 eh, aplikasi, I did the audition, dan tidak ekspek apa-apa, and all I know, saya mendapatkan, the lead actress S.A.R.I, and, you know, fortunately, luckily, em, I mean, Joko Anwar, Abang is such a great director, and then since then, I think he put a lot of lucky charm in me, and, and from then, oh, okay, dari situ, kayaknya bisa nih, gitu, I do a lot of musical, you know, drama, jadi emang suka banget sama drama musikal, ya, suka banget dari, dari kecil, itu apa ya, eh, yang paling bener-bener mendara daging dibanding di siaran, atau, yes, kadang suka kebawa-kebawa dramanya ya, dalam kehidupan, no, I mean, the life is full of musical, gitu kan, jadi emang-emang dari, gara-gara, I mean, gara-gara Wizard of Oz, gitu kan, oh, kayaknya seru ya, gitu, I mean, you, you move a lot, gitu, and it's theater musical, theater kan, lu gak bisa, gitu, you cannot, you cannot stop in the middle, terus lu, gitu-gitu, gak bisa, nyanyi, oh, salah, gitu, terus kita, oke, retake, lu gak bisa, kan, it's like life, you know, you, you, you just go on, and of course, expressive juga, nah, segera informasinya nih, buat perpisahan, jadi KMA ini, ini, sebenernya, dari 3 tahun ya, Kak, ke New York, sekolah New York, sekolah di New York, terus abis itu, pas, tahun berapa, Kak, balik lagi ke Indo, sebelum SMA, ya, berarti pas, mau SMP, berarti, mau naik klasik SMP, ya, berarti, naik klasik SMP, balik ke Indo, terus abis itu, oh, naik klasik SMP, kesana, oh, kesana, ke Diyong, umur 3 tahun, kesini, balik, umur berapa ya, 6, berarti SD, oh, iya, 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 jadi, pokoknya, makanya, Kak, IME ini tuh, kayaknya, lancar banget gitu, berbahasa Inggris, ya, karena, tinggalnya di New York, misalnya, nah, terus abis itu, setelah SMA itu, terus kakak ngambil program intensif, tentang drama, ya, Kak, tentang theater? Ehm, jadi, saya memang kuliah dulu, kan, di CDO University of New York, it's Hunter College, ngambil media studies, karena waktu itu orang tua kan, ehm, selalu bilang gitu, kamu kalau misalnya ngambil mata pelajaran, ngambil kuliah, yang nantinya bisa dipakai deh, pokoknya, gitu, kamu mau ngapa, mau ngambil theater, mau acting, mau ngapain, mau jadi seniman, gitu, and yaudah, so, sebagai anak yang baik, saya ikut, tapi ya, curi-ciri waktu ikut theater production, kesana kemari, nyanyi-nyanyi tetap, gitu kan, tapi ketika lulus itu, ehm, of course, orang tua juga bilang, kamu udah selesai sekolah kan, gitu, kamu mau ngapain, gitu, oh, semua sekolah teater, gitu, oh yaudah, kamu, you have to be responsible, kamu harus tanggung jawab dengan, apa yang kamu pilih, gitu loh, kita gak bisa support lagi, apalagi kamu mau ngambil theater, so, what I, ya, kira-kira, I took that school intensive program, Marymount Manhattan College, di New York, which is an intensive theater program. Dan itu katanya, kalah tuh biayain sendiri, kuliah itu, karena orang tua gak mendukung, orang tua menganggap, ini main-main, gitu, ya. Iya, mhm, jadi emang, ya, of course, every parents, mungkin mereka melihat, apa sih, gitu, at the theater, gitu, bisa membawa kamu kemana sih, gitu, apakah itu something, itu kan sesuatu hobi, gitu, kok kenapa yang diseriusin? Apa yang diseriusin? I did, I did, akhirnya, karena nyari yang cepat waktu itu, udah deh, gitu. I mean, I did waitressing, I did kerja di restoran jadi server, gitu, and I want, tapi at the same time juga, I was working jadi humas, kan, waktu itu kan, jadi emang, tapi pengen extra money lagi, gitu, extra money lagi, I work at a bar, I mean at a restaurant, gitu, jadi pelayan, gitu kan, demi, gitu, I'm so curious, gitu, I have to do it, gitu, I have to do it, karena juga, ada dorongan support dari teman-teman yang pernah ikut ya, ya, dari teman teater, gitu, you have to do it, gitu, it's just a good program, gitu. Boleh kakak panggung bela-belain banget, ya? Yes! Nah, nih, pemirsa, satu hal yang bisa didapat lagi nih dari kak, I mean, kalo misalnya kita suka, kita apa, kita harus bela-belain, kita harus berjuang demi itu, ya, kaknya? Betul. Bela-belain jadi pelayan, jadi... Pokoknya kerja sendiri ya, tanpa orang tua, kayak gitu. Cuma buat kuliah yang kakak ini suka. Even if it's just sebentar banget, gitu. Oke, nah, mungkin pemirsa di rumah juga banyak nih, kak, yang suka sesuatu, tapi orang tuanya gak mendukung atau gimana, gitu. Nah, gimana sih meyakinkan orang tua supaya dibolehin, kayak gitu? You show it to them, gitu. Diperlihatkan, gitu, lo. You do it, gitu, dan commit dengan apa yang kamu lakukan, gitu, lo. Bahwa, oke, what I do, gitu, misalnya, saya penulis nih, gitu, aku bisa bikin. Dan, you work on it. And then, tapi at the same time, gak expect for them to praise you. Oh, nih ma, aku bisa, nih pa, aku bisa, gitu. Tapi, you do something itu dari hati, gitu. Karena kalo misalnya, you do something dari hati dengan, you know, with your passion, gitu. Mereka akan lihat sendirinya, oh ternyata anak ini bisa ya, serius. Bisa ya itu menghidupi, gitu. Jadi, harus buktiin ke orang tua, ini loh, ada hasilnya, gitu. You buktiin secara tidak langsung, gak? You don't have to show, but you do it, gitu. You do, you buktikan dengan melakukannya, gitu. Bukan membuktikan dengan hasil yang, nih, nol mah, ini aku udah. Tapi, karena, you know, hasilnya kan, it's not gonna, it's not going to happen. It's not, gak akan terjadi dalam satu malam, gitu loh. Gitu, kan? There's going to be like, ngapain sih kamu jadi pemain film? Kamu ngapain sih? But, ketika kamu akan mencoba turut, you know, Memenuhi rintangan itu, and they're going to see Yang kamu lakukan itu akan membuahkan hasil, They're just going to know that, oh, okay. You're doing it, gitu. Harus lakuin, gitu ya. Just do it. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Ini poin kedua pemirsa. Kalau ngelakuin sesuatu, gak boleh setengah-setengah. Maka jangan kemana-mana, tetap di sosok. Terima kasih pemirsa masih di sosok. Nah, masih dalam tema yang sama, When Talent Meet The Beauty. Gitu. Nah, Kakak ini punya banyak talenta nih ya. Yang membuat Kakak juga cantik. Oh, terima kasih. Memperindah diri dengan talenta ya Kaknya? Yes. I believe in that. Saya percaya itu. Pertama, kan Kakak suka banget nih katanya sama teater musikal. Kenapa sih Kakak bisa suka? Karena waktu pertama, waktu saya kecil itu nonton The Wizard of Oz. Yang main Judy Garland. Dan saya melihat gitu kok... Nyanyinya... Apa ya? Mendengar lagu Somewhere Over The Rainbow itu kayak... Sendu... You know, it's so beautiful. Sendu-sendu yang cantik gitu. Dan... It's fun gitu. Dan... Sejak itu... Saya bilang gitu, I wanna know how it feels sih gitu. Nyanyi, gitu. Terus nari, juga. And then acting. And since then... Suka jadinya kan, About musical... Composers seperti Rodgers and Hammerstein. Nonton Cinderella. Ya kan. Itu waktu itu yang main tapi bukan Julie Andrews. It was Leslie and Warren. Nah dari situ juga. Wow, I wanna be Cinderella someday gitu. And that's the thing. You have to be careful what you say. Akhirnya... Dapet role jadi Cinderella waktu high school. Jadi emang dari... So, I have to say it was because of Wizard of Oz gitu. It... Karena... It was the color of the music yang membuat... Gue jadi kayak yang... Gila aja gitu ya. I wanna do that. It's just a... I mean, even though it's in a movie, I don't know stage. And then after that I saw... Of course the Phantom of the Opera. I have to say it was one of the first musical... Oh, no. I saw Beauty and the Beast. But then... I saw the Phantom of the Opera, Andrew Lloyd Webber. Then... Dari situ lebih lagi yang... Gila ya, ini production. I mean, how do these people do it? Gimana ya gitu? Orang bisa nyanyi, bisa nari, bisa act. Acting. At the same time. Live. Gitu. Dan tidak bisa di stop set production gitu. I wanna do that. Berarti dari... Dari... Dari apa ya? Dari situ kan jadi malah suka... Teater musical. Tambah-tambah jadi suka. Bisa dilakukan dalam... Waktu yang sama dan... Emang gak bisa diulang kayak kehidupan gitu ya? Ya gak bisa putar balik kan? Iya. Ya udah. Life must go on. Yes. Yes. Point selanjutnya. Life must go on. Ya. Whatever happens. Ya. Nah itu ya. Tapi kan... Pas lagi perjalanan kehidupan pasti ada halangan, rintangan kayak gitu kan. Kau pernah mengalami halangan dan rintangan pasti dong? Of course. Semua pasti. Gimana meyakinkan diri sendiri untuk... Ya, tetap bisa dan... Bisa lewat gak? Pertanyaan positif guys. I mean, you have to be positif. Positif, positif, positif. Bahwa ini adalah fase. Itu cuman... Gak bisa. Jalan ke gak? Gak bisa. Mulus terus gitu. Menurut... Saya rintangan-rintangan itu... Yang membuat saya lebih kuat untuk maju terus gitu. Untuk saya... Oke, saya bangkit lagi. Ini gak bisa. Ini pasti... Dan akhirnya jadi lebih kreatif. Lebih pintar lagi untuk mencari jalan keluar. Dari rintangan itu. Jadi rintangan itu sebagai satu pembelajaran lah ya, Kak? Yap. Betul. Betul banget. Nah... Kan kalian nih talentanya banyak nih ya. Kalau aku udah stalking-stalking. Serang. Kalian tuh model. Nyanyi. Terus... Drama musikal. Siaran. Presenting juga. Waktu itu sempat di Metro TV ya, Kak? Iya. Nah... Dari kesekian banyak talenta yang kalian punya. Kalian tuh kalian suka yang mana sih? Dan kenapa? Ya pasti bukan model ya. Enggak-enggak. Itu model. Itu tuh. Itu tuh. Itu tuh. Itu tuh. Itu tuh. Itu tuh. Tapi emang. Saya lebih. Itu tuh. Itu tuh drama musikal sih. Drama musikal sih. Drama musikal. Tapi. Itu tuh. Itu tuh. Satu. Talenta yang. I mean. I thank God. For that. Gitu. I mean. I can sing. I can dance juga. Gitu. I can move lah. At least. To the choreography. And. Ternyata. I mean. Acting juga. Tiga skill dalam satu production. I'm just very thankful. It's my favorite. And. If I could make. That. I mean. I can do that all the time. It'd be like. Menurut saya tuh. It's a perfect life. I mean. Like on Broadway. It's a perfect life. Cuman ya. Sayangnya. Wadahnya di. Negara kita. Di budaya kita. Emang. Mungkin. Emang kurang ya. Berkembang. Tapi memang. Stagnan aja. I mean. It's just stable. It's not stable. But it's stagnan. Ya. Teater-teater musikal. Yang. Yang memang lagi mulai berkembang. Lagi mulai. Naik-naik. Kayak gitu. Gak mencoba. Untuk ikut dan. Tetap menyalurkan. Passionnya di drama musikal. Menurut saya sih. Ada keinginan untuk. Untuk teater musikal gitu. Untuk join lagi gitu. Untuk bergabung lagi. Cuman for me. Em. Menurut saya. Saya juga pengen. Karakter yang pas gitu. Dengan saya gitu. Saya tidak mau melakukan. Hanya untuk. Oh oke. Oh there's a 3D musical. Saya ambil. Oh there's a. Another drama musikal. Saya mau coba lagi. Saya coba lagi. Tapi. Karena saya sudah. Di. Mencoba production yang. Yang besar gitu. Dan. Ingin mencoba yang. Lebih mungkin. Contras lagi gitu. A different kind gitu. Kayak. Misalnya saya di onrop. Terus. Saya di bawang merah. Bawang putih. Musikal gitu. Itu kontras banget kan gitu. Misalnya nanti. Saya mau coba lagi. Mungkin. Maybe something. Yang lebih eksentrik. Gitu kan. Tapi. For me gitu. Kalau saya rasa. Kalau misalnya emang. Ini musikal teater saya. Memanggil saya. Itu kayak sebuah panggilan aja sih. Gitu. Kalau misalnya emang. Ini role nya buat kamu nih. Gitu. And then. The story is good. Gitu. Then I'll go. I'll do it. Gitu kan. Tapi memang. Balik lagi emang. It's not part of the culture. Kan mestinya ada beberapa. Theater company. Like. Like. Like on Broadway. Gitu. Or anything. So. Jadi emang. Itu sebuah keinginan. But. Makanya saya dari ambil. Dari drama musikal itu. Makanya saya sering. Jadi nyanyi nya. Yang lebih fokus. Gitu. Nah. Kalau peran keluarga. Peran orang tua. Sama. Ya peran teman-teman di sekitar. Kakak. Seberapa besar sih peran mereka. Terhadap karir kakak. Oh my god. I'm so thankful. Bisa bertemu dengan banyak. Teman-teman yang supportive ya. Gitu loh. Sahabat yang. Dari dulu mendukung gitu. Teman-teman baru yang. Sesama di industri nya. Yang have so much believe. And faith. Yang percaya akan. Oh. Okay you can do this. Jadi emang. Peran teman. I can. I can do it. Alone. Gitu ya. I can never do it. Alone. Without the support. Of my friends. Gitu. My closest friends. And. You know. And of course my parents. Despite. Their. You know. Disapproval. Awal-awalnya. Nggak. Nggak support. Tetapi. Etienne kayak. Oh. Ternyata ya. Jadi mereka tetap. They still support. Udah nggak naging. Kamu harus kerja kantoran. Nine to five. Nggak. Kalau harapan kakak. Kedepannya apa nih nggak? Harapan. Untuk seorang. Untuk kakak sendiri gitu. Pengen jadi apa. Atau nggak. Apa. Harapannya apa. Yang pasti emang. Emang. I really really want to have my own. Talk show. With music. Itu emang. It's my big dream gitu. I mean. If. I can make it the. Radio. I mean. Hope. Highly. I can. Have my own show on TV again. Gitu. I do. I do want that. Gitu. And. Of course my album. Yeah. Semoga tercapai kak. Terima kasih. Doa-doa teman-teman. Dan terakhir nih kak. Pesen untuk conversa di rumah nih. Apa. Kakak pengen bagian apa sih. Untuk conversa di rumah. Supaya. Kakak tuh bisa menjadi sosok inspiratif. Buat. Yang nonton. Ketahuilah akar dari diri sendiri. Sebelum tahu ingin menjadi apa. Ketahuilah akar dari diri sendiri. Sebelum. Tahu. Ingin menjadi apa. Oke. Terima kasih ya kak. Atas waktunya. Ya pemirsa. Nah itu tadi. Obrolan. Saya dengan. Kak Aime. Banyak banget. Hal-hal inspiratif. Yang bisa kita ambil. Dan yang terakhir. Untuk menutup episode kali ini. Kata-kata Kak Aime. Ketahuilah akar dari diri sendiri. Sebelum ingin menjadi apa. Tetap saksikan sosok. Di episode selanjutnya. Dadah. Trekku atas ruang puntaиков. Rawatu lab młot claims. cozyal thời. Insi harus Case semang. Masin di video PHILESTSURAS. Di拜ipan kita berikan kepada diri sendiri.